Calon wisudawan yang akan diwisuda pada tanggal 25 September nanti yaitu 96 orang. Kami ingin membantu mereka yang punya kemampuan berpikir bagus lewat indeks prestasi atau nilai rata-ratanya di atas 80-90, di mana orang tuanya adalah petani dan lain anak guru yang tidak mampu. Mereka bisa dapat kita sekolahkan mereka di sini dengan fasilitas pemerintah. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur akan melakukan wisuda terhadap 96 orang mahasiswa pada tanggal 25 September 2021 bertempat di Aula Eltari Kupang. Sebelum acara wisuda berlangsung, akan diadakan kuliah umum oleh Irjen Paul Joni Asadoma bertempat di kampus UPG 1945 pada tanggal 24 September. Hal tersebut disampaikan Direktur UPG 1945 David Selang kepada Suara Fakta Hukum saat ditemui di ruangan kerjanya 17 September 2021. Pada tempat yang sama, Patricia Hulu Banja dalam hal ini sebagai Sekretaris Panitia Wisuda mengatakan persiapan menuju penyelenggaraan kegiatan wisuda terus dilakukan. Selengkapnya, simak wawancara kami bersama Sekretaris Panitia Wisuda beserta Rektor UPG 1945 yang berikut ini. Sebagai Sekretaris Panitia Wisuda UPG 1945 yang direncanakan pada tanggal 25 bulan September ini, kami boleh tahu persiapan seperti apa? Baik, jadi untuk kesiapan dari panitia, kami sudah melakukan pendaftaran kurang lebih sekitar 3 bulan dan hari Rabu kemarin sudah dilakukan penutupan pendaftaran pada jam 3 sore dan total calon wisudawan yang akan diwisuda pada tanggal 25 September nanti yaitu 96 orang. Dari 96 orang itu, mereka merupakan output dari 11 program studi dan 5 fakultas yang ada di UPG 45 NTT. Ibu boleh tahu yang akan turut hadir pada saat wisuda mendatang siapa saja? Rencana yang akan hadir pada saat wisuda nanti yaitu yang pertama kami mengundang Ibu Ketua Umum PBPGRI sebagai induk kami yaitu Ibu Prof. Dr. Univa Roshidi yang berikut kami mengundang Bapak Gubernur Bapak Victor Bungti Lulai Skodat yang berikut Kepala LL Dikti Wilayah 15 Bapak Dr. Lumbon Gaul dan juga Forkompinda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu, terhadap mahasiswa yang akan mengikuti wisuda, apa yang Ibu anda sampaikan kepada mereka? Baik, jadi yang kami persiapkan ini adalah mereka yang benar-benar telah menyelesaikan administrasi akademik mereka tentunya selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun dan dari 96 orang yang tercatat pada wisuda nanti mendatang dari 96 orang ini tidak mengalami kendala dalam hal administrasi akademik yaitu mereka menyelesaikan pendidikan mereka ada yang tepat waktu, ada juga yang memang terkendala dengan beberapa hal tertentu tetapi syukurlah mereka bisa menyelesaikan administrasi akademik mereka dengan baik. ...kesiapan seperti apa menjelang wisuda yang ke-4 UPG-45 mohon menjelaskan benar-benar bagus. Terima kasih Pak Jack atas video sore hari ini bahwa kampus Universitas Persetungguruh 1945 NTT telah menyiapkan diri untuk wisuda periode ke-4 tanggal 25 September 2021 dan berkaitan dengan administrasi akademik, administrasi keuangan dan seterusnya dan syarat pendaftaran dan seterusnya tadi telah dijelaskan oleh Ibu Patricia Waluanja STH, MM, Epelabiro, Akademik dan Sistem Informasi bahwa totalnya berjumlah 96 orang yang terdaftar yang dan sudah selengkap administrasi untuk diusuda pada tanggal 25 September 2021 dan panitia telah menyiapkan baik itu pemateri dan juga kuliah umum sebelumnya itu dilaksanakan yaitu pada periode 24 September itu akan dilaksanakan kuliah umum oleh Bapak Irjempol di Resjunik Asadoma M.Hom di mana beliau menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana menjaga kondisi keamanan di masyarakat era industri 4.0 dan akan dilanjutkan dengan kuliah sorry, orasi ilmiah pada besoknya tanggal 25 saat acara wisuda di mana judul atau materi yang disampaikan berkaitan dengan hubungan internasional bagaimana kapasitas Polri dalam hal ini dengan mengembangkan hubungan internasional dikaitkan dengan peluang 4.0 industri 4.0 dan tentunya ini juga akan hadir Pak Gubernur untuk menyampaikan materi motivasi tentang bagaimana pengembangan SDM Masuki wisuda tahap yang keempat Pak berarti sudah banyak wisuda yang telah dilakukan Universitas UPG 45 boleh tahu ya sehingga saat ini sejumlah berapa Pak yang telah diwisuda Sampai dengan detik hari ini ada mencapai 3 ribuan alumni untuk UPG 45 dari start pertama wisuda tahun 2018 2019 dan juga 2021 jumlah alumni yang telah selesai dan mereka adalah merupakan bagian realitasi dari Universitas UPG 45 menuju UPG 45 sedangkan untuk angkatan ini angkatan 2017 baru selesai kekayaan dan mereka akan melakukan wisuda di periode akan datang wisuda kelima Bapak untuk tahun 2021 2022 tahun ajaran ini animo masyarakat untuk ikut serta dalam mengikuti kuliah di UPG 45 seperti apa? Baik terima kasih untuk animo masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami lihat secara data dan faktualnya di lapangan mereka yang mendaftar dan mengikuti seleksi tes masuk dan mereka akan diterima atau lulus jumlah semua itu 1112 tetapi yang selengkara siap pada bagian pertama itu 812 yang siap untuk mereka kuliah dan untuk itu maka dari angka 812 yang sekarang sudah mendaftar kembali dan mengikuti proses KBM kegiatan belajar mengajar tentunya angkanya jauh lebih tinggi dari tahun kemarin yaitu tahun kemarin 510 dan tahun sebelumnya itu 250 sehingga grafiknya itu dia menanjak ke atas dia naik ke atas dan untuk itu maka yang paling pokok sekarang disini adalah kami akan inventarsir ini wilayah Nusa Tenggara Timur yang luas ini wilayah TTS wilayah Malaka wilayah Bilu wilayah Rote wilayah Sabu Alor Flores Somba dan seterusnya Sarah angka dari total itu mana yang kurang kami akan datangin disana tujuannya apa kami ingin membantu mereka yang punya kemampuan berpikir bagus lewat indeks prestasi atau nilai rata-ratanya di atas 80-90 dimana orang tuanya adalah petani dan lain anak guru yang tidak mampu mereka bisa dapat kita sekolahkan mereka disini dengan fasilitas pemerintah fasilitas pemerintah lewat bidik misi dan kuliah dan UKT uang kuliah tertentu dan juga biasiswa yang lain untuk kita naikkan membantu mereka terima kasih telah menghujungi channel suara fakta hukum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton